assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel blogger channel nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang toyota calia ini merupakan mobil murah ya golongan rcqc murah di indonesia jadi recommended banget buat keluarga nah mobil ini dengan tipe mesin 4 cinder dan 16 valve DOHC dual VVTi dengan cc 1200 cc ya irit lah ini recommended buat keluarga karena irit juga mesinnya 1200 cc dan dual VVTi mobil ini kalau untuk tipe manualnya 5 speed untuk manual dan untuk otomatisnya itu 4 speed nah pada video kali ini kita tidak akan membahas tentang eksteriornya tetapi lebih cenderung ke interiornya karena kita akan membahas fitur-fitur dari mobil murah ini seperti apa fitur-fitur yang didapat oke tonton terus videonya sampai habis ya dan jangan lupa subscribe hai guys kembali lagi di blogger channel jangan lupa subscribe ya guys karena subscribe itu gratis selamat menonton enjoy oke kita langsung bahas bagian interiornya ya ini kita dari pintu dulu ini ada handle pada pintu sudah dilapisi chrome ya handle ya menambah manis lah dan ini ada power window untuk bagian supir ini sudah otomatis ya seperti mobil lainnya dan ada kunci untuk jendela di bawah dilapisi dengan cup folder 3 cup folder nah lanjut kita bagian masuk nah ini merupakan untuk spion atau mirroring sudah elektrik dan di atas ada untuk AC nah kita masuk lagi ke bagian dalam ini untuk bagian setir belum belum mempunyai fitur steel atau telescopic jadi tidak bisa mengatur untuk setirnya ya padahal fitur ini ya sangat penting karena kenyamanan setir juga bisa diatur yaudahlah namanya juga mempunyai murah gak apa-apa nah kita lanjut ke persenyaleng persenyalengnya ada di bagian atas ini karya TPG manual 5 speed nah kita lanjut di bagian audionya ini audionya original tapi belum double din masih hiap tapi bisa AUX CD USB kalau mau ganti juga gak apa-apa ini juga sudah bagus cuma ya untuk speakernya kurang saya rasa dan ini 2 AC 4 kecepatan sayang tapi cuma 2 tidak ada untuk pengaturan AC-nya di bawah kaki atau apa yaudah gak apa-apa nah ini kita lanjut ke handramnya handramnya unik seperti pesawat handle pesawat ini bagian bawah naik turunnya unik ya mantap lah seperti ini nah kita ke dashboard ya ini dashboardnya agak kecil saya rasa buat buku nikah sih cukup ya kalau sudah nikah tapi kalau belum nikah ya kasih busa aja sama sabun terus kita lanjut ke bagian dashboardnya ini terbuat dari bahan plastik semuanya ya ornamen-ornamennya itu semuanya plastik tidak ada bahan kulit yang bagus nah ini terdapat dual airbag nah disini dan di setir ada dual airbag dan ini perilang jenuh nah antuk antuk ini jenuh ini kalau kita jenuh lihat ini aja pasti dia antuk-antuk mau nah untuk perpaduan warna dari mobil ini menurut saya ya bagus walaupun terbuat plastik semuanya ini antara hitam dan coklat ya cukup elegan lah walaupun ornamennya banyak plastik ya mobil murah seperti ini ya maklum ornamennya plastik semua dan ini ada handrest handrest ini seperti menyatu pada bagian kursi setir tapi bisa digerakkan ke bawah ini nyaman ini kalau buat nyetir sambil tangannya ditaruh disitu nah ini bisa maju-mundur menyatu ini ya bagus lah tapi kita bisa duduk di tengahnya untuk bertiga tapi ini tidak disarankan karena nanti ditilang maksudnya ya kan yang depan itu harusnya dua tidak satu eh tiga maksudnya tapi untuk bahan dari jok mobil ini masih bluestru jadi kalau kotor itu ya susah untuk apa namanya membersihkannya ini belum terbuat dari bahan kulit tapi cukup empuk nyaman 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 sih ya gak apa-apa lah kita lanjut aja nanti ke bagian yang sheet kedua oke ini pertama sheet yang kedua itu lanjut oke kita masuk ke bagian sheet yang kedua ya ini nah ini ada cup folder lagi di samping ini tapi satu dan ini ada power window dan handle nya juga chrome lagi ini bro nah ini nah kita tutup aja dus ini AC nya sudah double power kita bisa arahin kemana yang kita suka ke atas atau ke bawah sudah double power blower dan ini pengaturan AC nya kecepatannya untuk AC nah ini bagian AC nya seperti ini bro ya tampaknya bagus sih nah ini untuk bagian apa kenyamanannya ini cukup lega untuk bagian depan ini bisa untuk kursi bisa maju mundur ya untuk sheet yang kedua ini kan tidak menyatu ketiga-tiganya tapi satu-satu ini bro jadi kita bisa atur maju mundur ya nyaman kalau seperti Avancia kan belum yang sheet yang kedua belum bisa dimaikkan eh dimaju mundurkan nah ini ada colokan untuk ngecas nah ini 12V di bagian sheet yang kedua di bagian depan juga ada bro jadi ada dua untuk ngecas bagian depan dan belakang nah ini karena blushtru ya untuk kantong penyimpanan pada bagian belakang juga ada oke oke kita lanjut untuk bagian belakangnya aja ya langsung seperti apa let's go nah ini untuk handle pintu bagian belakang ini belum otomatis jadi kita harus ada handle pintunya cara membukanya ya ya ada handle nya lah seperti itu tapi agak cukup berat nah untuk bagasi bagian belakang ini memuat ya cukup luas lah 4 galon itu sampai bro jadi bagian belakang itu agak luas ini taruh kita 4 galon juga muat dan ini bisa diangkat atau ditekuk tapi yaudah gak usah aja karena ada barang-barangnya bro tapi bisa ditekuk bisa dilipat maksudnya bro nah sahabat leger sekian dulu dari saya apabila ada kesalahan tolong koreksi terima kasih sudah nonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh